Halo, Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di video aku Jadi di video kali ini Aku mau review Sabun untuk gatel-gatel Ini dia Sabunnya itu adalah ini Koli Atau sabun hijau Nih, tampilannya tuh Kayak gini Nah, sebelum aku menjelaskan Manfaat dan aku Mau bacain yang ada disini Aku mau sharing dulu Pengalaman aku Menggunakan sabun ini ya teman-teman Jadi aku tuh orangnya Punya alergi Sama makanan yaitu seafood Nah, kalau aku makan seafood Badan aku langsung gatel-gatel Merah, terus bekasnya tuh Nggak bisa hilang, jadi kayak membekas gitu loh Mohon maaf ya Aku tuh kakiku tuh ada kayak Bekas-bekas gitu, itu udah dari kecil Dan tuh gatel banget Terus, aku tuh disaranin Sama Rasanya tuh kayak bikin Kakiku tuh nggak gatel lagi Terus bekasnya tuh hilang Kalau kalian rutin gunainnya Nah, kan sabunnya kayak gini sih modelnya Nah, ini tuh cara pakenya tuh nggak Digosokin langsung ke badan gitu Enggak, jadi tuh kalian Cuwilin apa sih ya Biasanya, potong-potong gitu ya Kecil-kecil Biar lebih awet gitu Terus kalian gosokin ke Bagian yang gatel Kaki, tangan, muka yang berjerawat Atau apapun itu Kalian diamin selama 10 menit Sampai dia meresap Dan setelah meresap itu Rasanya kayak cekit-cekit Gatel, perih Jadi satu Kalian biarin aja Jangan kalian bilang Setelah udah 10 menit, 5 menit Itu jangan Itu kalian langsung Biasa bersih Nah, kalian rutin gunainnya Pasti bekasnya hilang Kayak bekas di tangan aku tuh Udah hilang Tinggal aku tinggal rutinin Bekas-bekas di kaki aku Gitu ya teman-teman Nah, selanjutnya Aku akan jelasin Sebenernya aku juga nggak tau Aku nggak Aku nggak pernah baca yang ada di sini Pokoknya ini bermanfaat Yaudah aku langsung pake Gitu loh Jadi aku mau jelasin Disini dia tuh udah Memang ada Sertifikasi halal ya Teman-teman disini Terus Harganya itu Macem-macem Ini yang Netonya Lumayan sedang gitu Rp6.000 Nih ya Terus Ini tuh Sabun hijau yang terbuat dari Minyak kelapa Berkualitas Dan diformulasikan Khususus Tanpa Pawangi Dan sodium Nah, pokoknya kayak gitu Jadi itu mengandung Minyak kelapa Gitu ya Nih, kalian Kalo nanya Ini juga ada cara pakenya Kok Kirip Nah Jadi sekian dulu Video aku Ini semoga bermanfaat Buat kalian Nah, buat kalian yang belum subscribe channel Aku Kalian jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih banyak Buat kalian yang udah nonton Bye Bye